Pemirsa penerbitan sertifikat kawin sudah dapat dilayani di dua puskesmas di kawasan Jakarta Selatan. Salah satunya di puskesmas kecamatan Tebet dan untuk mengetahui hal ini kita akan bergabung dengan Eril Raka dan Jurukamera Desu Herman. Ya, selamat siang Eril. Bisa dijelaskan lebih rinci apa fungsi dari sertifikat kawin ini dan bagaimana tanggapan masyarakat terkait keberadaan sertifikat ini? Ya, selamat siang Wiki dan juga Pemirsa. Betul sekali seperti yang kita ketahui bahwa setelah Gubernur DKI Jakarta Anis Rasid Baswedan ini telah menetapkan peraturan Gubernur atau Pergub 185 Tahun 2017 tentang konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, ini memang sejumlah fasilitas kesehatan sudah melakukan atau menerbitkan poli catin atau calon pengantin baik itu di rumah sakit, di puskesmas maupun di laboratorium. Salah satu tempat yang juga menyediakan pemeriksaan bagi calon pengantin dan juga menerbitkan sertifikat layak kawin tersebut ini adalah di tempat saat ini saya berdiri atau melaporkan yaitu di puskesmas kecamatan Tebet. Dan ini memang beberapa fungsi dari pemeriksaan para calon pengantin untuk mendapatkan sertifikat layak kawin tersebut ini ada beberapa hal diantaranya menurut informasi yang kami dapatkan dari dokter yang melakukan penangan tersebut dan juga dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta yaitu Kusmadi Priharto yang ia mengatakan dengan adanya pemeriksaan bagi calon pengantin ini agar menghindari adanya penyakit menular bagi salah satu calon pengantin jika memang ada kepada calon pengantin lainnya begitu atau pasangannya dan juga untuk menghindari adanya penyakit turunan yang bisa berdampak pada kehidupan mereka dan juga pada keturunan atau anak-anak mereka nantinya. Sehingga dengan adanya pemeriksaan ini sehingga mereka akan mengetahui penyakit apa saja yang sudah ada di diri mereka sehingga dapat dilakukan pengobatan terlebih dahulu untuk berupaya agar menghindari atau meminimalisirkan terjadinya dampak infeksi ataupun penularan yang terjadi kepada pasangan mereka maupun kepada penyakit turunan kepada anak-anak mereka. Selain itu juga memang untuk melihat beberapa penyakit yang berada di pemeriksaan yang dilakukan para calon pengantin ini antara lain adalah untuk pemeriksaan darah lengkap, IMS, infeksi menular seksual, pemeriksaan HIV juga tentunya dilakukan dan pemeriksaan gula darah serta pemeriksaan hepatitis B. Dan pemeriksaan ini sangat mudah sekali wikida juga pemirsa di mana para calon pengantin ini tinggal datang membawa KTP khusus untuk KTP DKI Jakarta ini digratiskan begitu untuk dilakukan pemeriksaan baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit maupun di laboratorium dari mana nanti mereka tinggal datang saja melapor setelah itu nantinya setelah melakukan pendaftaran seperti begitu nanti akan dilakukan screening kesehatan setelah itu nantinya ada juga diberikan konseling peranikah dan setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium nantinya akan diketahui hasilnya barulah sertifikat tersebut akan dikeluarkan dan sertifikat ini dikeluarkan hanya berkisar satu hingga dua hari saja sesuai dengan hasil laboratorium yang keluar atau hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan dan wiki dan juga pemirsa untuk di tempat saat ini saya melaporkan atau berdiri yaitu di puskesmas kecematan Tebet memang tidak melakukan pemeriksaan untuk para calon pengantin setiap harinya hanya berlangsung tiga kali dalam satu minggu di hari kerja yaitu pada hari Senin, Rabu dan Jumat dan ini berbeda-beda di setiap fasilitas kesehatan atau rumah sakit maupun puskesmas tergantung dari kondisi tempat pemeriksaan di masing-masing tempat tersebut di mana untuk di puskesmas daerah atau Tebet ini memang setiap harinya di hari pemeriksaan ada sekitar 30 hingga 40 pasangan atau sekitar 60 sampai 80 orang yang melakukan pemeriksaan calon pengantin untuk mendapatkan sertifikat layak kawin dan tadi juga walaupun ini bukan merupakan hasil hari pemeriksaan namun kami sempat melihat atau bertemu dengan salah satu pasien yang juga merupakan calon pengantin yang sempat melakukan pemeriksaan dan mendapatkan sertifikat layak kawin di puskesmas Tebet ini berikut hasil wawancara kami bersama kalau menurut saya sih ya kalau kayak udah ibu-ibu itu kan mungkin bukan yang pertama kali ya mungkin ada kayak kesulitan gitu karena terlalu gimana ya terlalu ribet lah ngurusin hal-hal yang kayak di kan untuk yang wajib ya jadi kayak maksudnya untuk yang halal jadi kayaknya terlalu ribet pakai ada layak-layak nikah segala macam gitu tapi mungkin di sisi itu kalau saya sih lihatnya karena dia kan dites darah segala macam kan jadi mungkin dia kalau dia bilang untuk langsung mau tes HIV segala macam kan pasti orang kan nggak enak gitu kan nah jadi dia dengan cara kayak gitu dibikin sertifikat layak nikah jadi untuk mempermudah lah untuk supaya orang juga mau memperiksakan diri ya setuju maksudnya biar ada inilah ada bukti ada bukti ada ini cuman kalau bisa jangan dipersulit sertifikat ini merkuat untuk memperkuat demikiannya yang kami dapat sampaikan kembali ke studio WIKI baik Eril terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan dan selamat bertugas kembali